Intro Beksayap Timnas Indonesia sekaligus mantan pemain PSIS Semarang, Pratama Arhan, akhirnya menjalani latihan perdana bersama tim barunya Tokyo Verde. Seperti yang diketahui, Pratama Arhan meninggalkan PSIS Semarang untuk gabung ke Tokyo Verde pada pertengahan Februari 2022 lalu. Hanya saja, Pratama Arhan baru terbang ke Jepang pada awal Maret 2022. Tokyo Verde dan Liga Jepang akan menjadi tantangan baru bagi Pratama Arhan. Lantas, pada Rabu 23 Maret 2022, Pratama Arhan mencicipi sesi latihan pertama bersama skuad Tokyo Verde, Asuhan Sakafunihori. Arhan terlihat bahagia dan tersenyum puas. Akhirnya bisa merasakan atmosfer latihan di Liga Jepang. Terlihat dari undahan yang dilakukan oleh akun Instagram Tokyo Verde, Arhan nampak memperlihatkan aura kebahagiaan. Pratama Arhan merupakan back kiri belia yang diorbitkan oleh Shin Taeyong di Timnas Indonesia Senior biarpun baru berusia 19 tahun. Produk Akademi PSIS Semarang itu membalas kepercayaan Shin Taeyong dengan menjadi pemain muda terbaik Piala AFF 2020. Ada pun pihak Tokyo Verde, disebut telah memantau Arhan sejak tahun lalu dan mendapat kemudahan dengan keterbukaan manajemen PSIS Semarang. Arhan kini menatap tantangan berlaga di kompetisi dengan level lebih tinggi dibanding Liga Indonesia. Sebelum menembus skuad utama Tokyo Verde di Jekyll Lake, Arhan terlebih dahulu harus menampilkan performa apik di sesi latihan. Arhan telah bergabung latihan sejak hari ini, tulis Tokyo Verde di Instagram. Para pemain secara aktif berkomunikasi dengan Arhan yang segera berbaur dengan seluruh tim. Terima kasih telah menonton!